Ya lakukan 3 hal ini agar suami bunda itu setia dan royal sama bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah Baik, siapa diantara bunda yang ingin suaminya itu setia, perhatian, makin cinta dan royal sama bunda? Nah disini saya ingin bagikan 3 hal yang bisa bunda lakukan untuk membuat suami itu lebih setia dan royal ke bunda Nah tapi apapun yang saya sampaikan disini, lakukan dengan hati ya Karena hati suami baru bisa terketuk kalau memang bunda juga melakukannya dengan hati Oke yang pertama, jadilah pendengar yang baik untuk suami Ya banyak suami yang jadi gak terbuka nih, main sembunyi-sembunyi sama istri Susah diajak kompromi, bahkan diam-diam selingkuh Ya salah satunya karena suami merasa tidak menemukan sosok pendengar yang baik di rumah Ya baru ngomong dikit aja, udah dikritik istri Baru asyik cerita, udah dipotong Baru mau buka mulut, udah disalah-salahin istri Nah jangan sampai bunda seperti ini ya Jadi jadilah pendengar yang baik Karena kalau suami mau cerita ke bunda, itu tandanya dia masih percaya sama bunda Tapi kalau dia asyik cerita, lalu bunda potong, bunda kritik, bunda protes Aduh, bunda disini juga lihat sisi buruknya Ya lama-lama suami hilang kepercayaan ke bunda Ya kalau udah begitu ya rasanya agak sulit untuk mengharapkan suami jadi setia dan royal Nah buat dia nyaman, sesekali berikan respon positif Nah misalnya nih, hmm gitu ya ya Masa sih ya? Oh kok bisa begitu sih? Loh itu awalnya kenapa ya? Dan sebagainya Nah lakukan dengan antusias ya dan jangan sambil pegang gadget Fokus aja ke suami, supaya suami merasa diperhatikan Nah kalau bunda bisa melakukan ini, itu tandanya hati suami bunda udah bunda pegang Oke yang kedua, yaitu dengan memperhatikan orang-orang yang dia sayangi Suami bunda punya orang tua, punya saudara atau teman-teman baiknya Nah orang-orang ini bisa bunda jadikan umpan untuk mencuri hati suami bunda Nah salah satunya ya dengan menjalin hubungan baik dengan mereka Sesekali bunda tanyakan nih kabar mereka ke suami untuk basah-basi Nah ini menunjukkan bahwa bunda gak cuma cinta sama suami tapi juga care sama hidup suami Yang ketiga, kalau bunda mau suami setia dan royal itu kuncinya ada di doa bunda Karena gak ada yang bisa menguasai hati suami bunda kecuali Allah yang maha membolak-balikan hati Jadi jangan lupa ya selain menjalankan tips saya tadi, bunda iringi juga dengan itiar spiritual Seperti sholat, berdoa, membaca al-ur'an dan memperbanyak zikir mengingat Allah Nah untuk itu bunda juga bisa gunakan tasbikah rumah ar-Rahman sebagai medianya Yang sudah saya proseskan khusus untuk mengunci hati dan kesetiaan suami bunda Nah itu tadi sedikit tips dari saya dan semoga bermanfaat ya bun Jika ada pertanyaan jangan ragu untuk konsultasikan dengan saya di nomor yang ada di bawah Baik, akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!